Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Conference sekalian Pada hari ini kita ketemu lagi di HI101 Kita lanjutkan diskusi kita tentang Bagaimana sih kita bisa menebak perilaku negara Dalam konsep yang kita bahas kemarin Balance of power Negara diasumsikan berperilaku sesuai dengan Power yang dimilikinya dan power yang dimiliki oleh orang lain Oleh negara lain, oleh aktor lain Nah, tapi pada tahun 70-an, tahun 80-an Seharusnya kalau kita melihat dalam perspektif balance of power Seharusnya kalau ada kekuatan yang meningkat dengan pesat Dan mengancam sistem gitu ya Seharusnya kurang lebih akan tercipta perimbangan Berdasarkan distribusi kekuatannya Jadi misalnya kalau ada bipolar Blok 1 dengan blok 2 Itu jumlah aliansi, jumlah kekuatan militer dan macam-macamnya Seharusnya hampir seimbang Tapi ternyata kalau kita lihat tahun 80-an Ini kata Stephen Walt Dia menemukan bahwa kok lebih banyak Yang beraliansi dengan Amerika Serikat Nah, ini berarti agak kurang pas nih Ada yang miss nih dengan balance of power Jangan-jangan jumlah power yang dimiliki Oleh setiap negara Itu bukan penjelasan Yang tunggal yang bisa menjelaskan Semua perilaku negara tadi Seharusnya kalau problemnya adalah cuma soal power Kalau penentunya soal power Harusnya cukup berimbang dong Aliansinya Amerika Serikat dengan aliansinya Soviet Tapi kok kondisinya enggak demikian Maka kemudian Stephen Walt mengajukan satu teori Yang berangkat kurang lebih dari logika yang sama dengan balance of power Tapi dia ubah sedikit Itu bukan cuma power Tapi power itu sendiri sifatnya kontekstual Power itu sendiri Dia ditentukan oleh banyak hal Sebelum dia kemudian Memicu balancing dari negara lain Memicu penyeimbangan dari negara lain Negara memilih untuk melakukan balancing Membangun aliansi untuk mengimbangi suatu kekuatan Atau Baik eksternal maupun internal balancing Atau pain awakening Itu tergantung pada Bagaimana dia mempersepsikan si kekuatan Yang kekuatannya sedang meningkat Apakah dia ancaman atau bukan Kemudian dia menyebutnya Sebagai bukan sekedar balance of power Tetapi balance of threat Perimbangan ancaman Jadi kita mengimbangi suatu negara Kita meningkatkan kapasitas kita Menambah pasukan Menambah kekuatan militer Atau membangun aliansi Dan bersekutu dengan negara lain Untuk mengimbangi Bukan yang tiba-tiba menjadi Sangat kuat Sehingga meninggalkan yang lain Tetapi mengimbangi Yang kita anggap sebagai ancaman Jadi ada Aspek ancaman disitu Bukan cuma power Sendiri sebagai sesuatu yang Bukan power Sebagai sesuatu yang otomatis Mengancam Power itu bisa Mengancam Bisa enggak Dia dianggap sebagai ancaman Atau tidak Bagaimana dia dianggap sebagai ancaman Kira-kira ada Empat ukurannya Pertama masih sama Aggregate power Jumlah Kekuatannya Kalau balance of power Kan ngeliat Aggregate power Ini aja Jumlah kekuatan dari si Negara Lain ini Kemudian yang kedua Adalah Geographic proximity Kedekatan geografis Dia dekat atau enggak Kalau Negara lain yang tiba-tiba Jadi kuat Itu jauh dari Kita Misalnya Turki Atau misalnya Afrika Selatan Jauh dari Indonesia Tiba-tiba jadi kuat Mungkin kita tidak terlalu merasa terancam Beda rasanya Kalau misalnya Malaysia Itu tiba-tiba Punya senjata nuklir Nah itu kita pasti sudah ribut Tapi kalau Afrika Selatan Punya senjata nuklir Tentu Kita tidak merasa terlalu terancam Jadi faktor kedua adalah Geographic proximity Faktor ketiga Adalah Offensive capability Kemampuan Menyerang Jadi Tadi Kalau aggregate power itu Semua Sumber kekuatannya Semua resource yang dia miliki Tapi dari semua resource yang dia miliki itu Berapa yang bisa digunakan Untuk melakukan serangan Military capability-nya itu seperti apa Kalau military capability-nya Bisa digunakan untuk menyerang Orang lain atau enggak Menyerang kita atau enggak Nah ini Offensive capability Lalu yang keempat Adalah Offensive intention Ada Indikator-indikator yang menunjukkan Dia punya Niat Punya intensi Untuk melakukan Serangan enggak Kepada Kita Atau kepada Negara-negara lain Jadi Tidak cuma Aggregate power Seperti yang Dibayangkan di dalam Balance of power Ada Aspek-aspek lain Ini kemudian menjelaskan Kenapa misalnya Kita tidak Memperlakukan setiap Rising power Dengan Perilaku yang sama Ya Turki Misalnya kalau di Indonesia Turki Rising power Tapi enggak banyak yang Riput disini Fans of Masih banyak Tapi ketika Misalnya Cina Atau Tiongkok Itu menjadi Kekuatan yang Besar Banyak yang kemudian Di Indonesia Merasa Terancam Itu tadi Karena Ada Aspek Kita lihat Aggregate power-nya Besar Kemudian Geographic proximity Juga lebih dekat Kemudian Offensive Capability Jelas Bangun-bangun Kapasitas militer Bahkan bangun Pakalan militer Dan macam-macam Yang kemudian Itu juga bisa Dianggap sebagai Offensive intention Oh kita punya Konflik di Naatuna Di Klaim ZEE Laut Naatuna Utara Misalnya Jadi Sesuatu Itu dianggap Sebagai ancaman Sehingga kemudian Kita melakukan Balancing Itu Tidak semata Ditentukan oleh Aggregate power Dia nambah Kekuatannya Seberapa Sehingga harus Diseimangkan Tetapi Juga Karena 4 hal Tadi itu Jadi Aggregate power Ditambah 3 hal Yang lain Geographic proximity Offensive capability Dan offensive Intention Jadi dengan Konsep itu Kira-kira Mana yang Harus kita Imbangi Kekuatannya Sub to you Silahkan Coba Dilihat Bagaimana Indonesia Berperaku Bagaimana Negara-negara ASEAN Berperilaku Coba Terapkan Konsepnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Dalam HI101 Berikutnya Sampai jumpa lagi